Intro RCL 95.7, kami ada bersama anda Halo sahabat RCL dan pemirsa kami TV Selamat sore, kali ini SKAP Perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di Gang Majelis Binaratu 7 Kelurahan Palabua Ratu, Kecamatan Palabua Ratu, Kebupaten Sukabumi Dan seperti yang sahabat RCL lihat di depan ASKA Kali ini sedang ada sebuah produk Dan dimana kita akan membahas tentang UMKM dan IKM Atau usaha mikro, kecil dan menengah Yang memang juga dilakukan oleh salah satu warga yang ada di Gang Majelis ini Yaitu adalah Ibu Lindawati Selamat sore Ibu Waduh luar biasa sekali bisa ngobrol sama Ibu Ibu ini saya tertarik sekali Ibu ya Dimana kan kalau Palabua Ratu memang identik dengan segala jenis olahan ikan Dan memang juga kali ini kita akan ngebahas mengenai salah satu produk Yaitu adalah Abon Tuna Dua Putra Waduh ini adalah milik Ibu Lindawati Ibu sebelum jauh-jauh ngebahas tentang Abon Tuna Kenapa namanya Abon Tuna Dua Putra? Apa punya dua anak atau gimana Bu? Kalau Dua Putra tuh ngambil anak dua Oh jadi memang karena punya dua anak Akhirnya namanya Dua anak Putra Berarti anaknya laki-laki semua Bu? Laki dua, ceweknya satu Oh jadi namanya dua Putra itu karena ada dua anak laki-laki Atau anaknya Ibu Lindawati Waduh Bu Abon Tuna ini sudah berjalan sejak kapan sih Bu? Usaha Abon Tuna ini? Tiga bulan yang lalu Tiga bulan yang lalu? Berarti sekitar bulan November 2023 Sebelum tahun baruan Sebelum tahun baru Wow Bu kenapa sih kepikiran buat bikin Abon Tapi bahan dasarnya Tuna? Karena kan kalau Abon biasanya sapi Ayam gitu kan Kenapa akhirnya memilih Abonnya dari ikan Tuna? Ya kalau di Pelabuhan Ratu kan kebanyakannya ikan berlimpah Betul Kalau lagi berlimpah kan kasih sayang Ikannya dibuang Jadi kita diperolah jadi bikin Abon ikan Tuna Jadi biar konsumsi yang lainnya Biar merasakan Betul-betul-betul Karena memang juga Kadang ketika musim-musim ikan lagi banyak Bahkan ikan-ikan itu malah kebuang Bu ya Karena bahkan juga ada yang jadi busuk dan tidak terpakai Akhirnya kepikiran buat bikin Abon dari ikan Tuna Nah Bu Kalau Abon dari ikan Tuna Apa bedanya sih Bu Abon ikan Tuna sama Abon dari daging sapi dan daging ayam Bu? Apa tuh bedanya? Kalau bedanya ya Enakan beda Kalau kita kan Apa ya Di Pelabuhan Ratu Pasti ya merasakannya ikannya semua Betul-betul Kalau dari model Abon sapi Abon itu ayam Kan sama aja itu rasanya gitu doang Kalau ikan kan beda rasanya gitu ya Apalagi kan banyak ikan macam-macam ikan Beda rasanya Dan yang dipakai adalah ikan Tuna Iya Kenapa yang dipakai ikan Tuna bukan jenis ikan yang lain Bu? Kalau kita kan disini produksinya yang banyak tuh Tuna Banyaknya Jadi Pelabuhan tuh memang banyaknya ikan Tuna di pelabuhan itu berarti? Kalau lagi banyak musimnya Tuna semua Betul-betul-betul Akhirnya Jadi yang produksi Tuna yang besar ibunya Betul-betul-betul Ini Bu udah 3 bulan berjalan Sejak bulan November sampai hari ini di bulan Februari menjelang Maret 2024 Bu Kan memang juga yang namanya musim ikan tuh tidak selalu musim di laut ya Tapi sejauh ini ada hambatan-hambatan yang terjadi gak sih Bu? Selain memang dari ketersediaan ikan di laut Ada gak sih Bu hambatan-hambatan lain? Apa tuh Bu? Kalau misalkan lagi pesenan banyak Ikan gak ada Aduh Udah kusih Bener ya Sampai-sampai ngambil ikan yang udah bekuan Oh yang frozen berarti Karena memang juga ketersediaan yang di laut udah gak ada Udah gak ada Jadi kita ngambilnya yang udah bekuan Harganya juga beda Beda lagi Beda Rp2.000 Iya Waduh jadi biaya produksi lebih mahal Lebih mahal produksinya Waduh Tapi Bu Kalau ngomongin tentang abon ikan tuna sendiri Kan memang juga ikan ini mengandung banyak vitamin dan juga mineral ya untuk tubuh gitu kan Tapi dengan dibikin abon gini apakah mengurangi nilai gizi tadi atau tetap sama aja bagus ini buat badan? Kalau soal gizimah ya tetap aja Gak mengurangi Karena apalagi ditambah rempah-rempah pilihan Iya betul 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 Jadi kita untuk menyehatkan badan Untuk mencerdaskan anak Nah betul Untuk menghitungin apa biar anak cerdas bisa apa tuh ini Iya betul 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 Iya karena ikan tuna itu memang mengandung cukup banyak vitamin dan mineral yang baik untuk anak gitu ya Nah Bu kalau ngomongin produksi ini produksinya tuh sistemnya apakah produksi setiap hari atau seperti apa Bu? Kalau produksi tergantung konsumen Tergantung pesanan berarti? Kalau sejauh ini paling banyak produksi itu per minggu berapa Bu? Kalau seminggu 50 kilo 50 kilo? Iya seminggu Wow 50 kilo daging tuna dalam satu minggu sahabat RCL Nah Bu kan ini 50 kilo lumayan banyak lumayan besar Kalau untuk produksinya sendiri apakah hanya ibu sendirian Kak? Atau memang juga dibantu oleh karyawan atau seperti apa Bu? Aku dibantu dua kakak Kakak saya sama adik saya Oh jadi memang dibantu untuk produksian Mulai dari mungkin motong-motong ngebumbuin kemudian pengeringan Kalau soal motong-motong produksinya suami Oh suami bagi-bagi tugas berarti ya Suami yang potongin kepalanya Nah Bu ini kan kalau produksinya sendiri apakah dilakuin di rumah Atau memang juga ada rumah produksi khusus atau kayak gimana Bu? Aku produksinya di rumah Di rumah sendiri? Iya Itu tadi ibu tuh ngeliatin satu alatnya itu Itu alat itu tuh sahabat RCL tuh Itu alatnya apa? Alat pengering Alat pengering Dan dibikin dari? Bikin sendiri Bikin sendiri dari mesin pengering mesin cuci Mesin cuci sendiri Wow bisa kepikiran gitu loh sahabat RCL Kenapa kepikiran alat pengering mesin cuci Dia akhirnya bisa dipakai untuk alat pengering minyak Bari ibu ya Gimana tuh ceritanya? Ya gini ceritanya Kadang kan abon susah kering ya Iya Kalau abon susah kering itu jelek hasilnya ya Kalau susah kering kan banyak Ini apa rasanya beda lagi Betul Jadi pengawetannya kurang lama Jadi abon tuh harus bener-bener kering Iya harus kering Jadi kita kepikiran Ada mesin cuci nganggur Ambil mesinnya Sama aja kayak nyuci baju Betul Karena kan pengering mesin cuci itu Puterannya cepat juga Berarti juga bisa ngebantu Untuk mengeringkan abon Karena abon itu Kalau nggak kering malah Jadi hasilnya nggak maksimal Iya Anggap aja cuci baju Kalau ibu-ibu udah biasa Nyuci semangat Jadi tak aneh Bu Ini kan kalau satu minggu Udah bisa produksi sekitar 50 kilo Tapi kan tergantung dengan pesenan Iya Nah bu Ini sejauh ini Para pembeli itu memang ibu memasarkan produknya Apakah emang ibu door-to-door ke rumah-rumah Atau juga dititipkan di warung Atau mungkin juga lewat sosial media Atau seperti apa bu Kalau aku Satu sosial media Ya betul Lewat Facebook IG berarti ya Ya kedua Lewat rumah-rumah Oh ke teman-teman yang kenal Ya teman-teman Oh ya 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 Suka titipin ke warung Oh titipin ke warung juga berarti Sama Wah keren 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 Ini kan 50 kilogram per minggu Ini sudah diproduksiin Atau disalurkan ke wilayah mana aja Atau cuma di kelabuhan aja Atau kayak gimana bu Aku udah sampai Bekasi Bekasi Jakarta Utara Jakarta Selatan Ke Kalimantan juga ada Wow Kalimantan Kalau untuk pasar ekspor ke luar negeri Udah nyampe belum Keluar negeri baru satu ke Jepang Ke Jepang Waduh Baru satu ke Jepang Baru satu tapi langsung ke Jepang Sahabat RCL Luar biasa banget Nah bu Ngomongin tentang Produk ibu Udah sampai ke Jepang Sampai ke Kalimantan Udah jelas untuk wilayah Jabodetabek Mungkin udah tercakup semua bu Kalau ngomongin omset nih bu Seminggu Sebulan Udah dapet berapa bu Penghasilannya bu ini bu Dari abon Karena apa ngomong gini Biar Sahabat RCL yang memang juga Belum berusaha Atau udah mulai usaha Biar lebih semangat lagi nih usahanya bu Kasih dikit dong bocoran Kalau on set On set Mungkin sekali produksi bersihnya Sejuta seratus Sejuta seratus Itu untuk produksinya Ya Kalau untuk penghasilan bersihnya berapa bu Penghasilan bersihnya Sekitar Delapan ratus ribu Wow dari satu juta seratus itu bisa sampai dapat hasil lebihnya delapan ratus ribu Per minggu Perminggu Lumayan Delapan ratus ribu dikaliin sebulan Udah dapet gaji sedikit kurang dari UMR Sahabat RCL ya Waduh tapi luar biasa banget Bu dari tadi kita ngobrol-ngobrol Tapi ini belum tau bu Ini satu pouch gini atau satu pack gini harganya berapa ibu? Di aku Sepuluh ribu Sepuluh ribu sahabat RCL Satu gini harganya cuma sepuluh ribu aja Tapi dapet segram Tapi dapet untung bu Alhamdulillah untung Sepuluh ribu seratus gram Sahabat RCL Ini kalau kamu anak kosan Ini bisa cukup sampai dua atau tiga hari Sahabat RCL Tapi seibu hanya ngejual dengan harga sepuluh ribu aja Makanya untuk kamu yang belum berusaha Yang sedang mau memulai bisnis Sok mulai dulu aja Jangan takut dengan yang namanya gagal Sahabat RCL Bu kita udah ngobrol lumayan panjang lebar Tapi ini untuk sahabat RCL Atau juga pemirsa kami TV yang lagi denger Dan juga lagi nonton Ini kalau misalkan mau pesen abon Tuna Dua Putra ini Gimana caranya bu Boleh disini kan udah tertera Ini nama ininya Oh sudah ada Ada nomor WA nya Berapa nomor WA nya sebutin bu 0855 9722 797 797 Ini nomor aktif Nomor aktif di WA Jadi kalau misalkan mau pesen Boleh lewat WA Atau mungkin ada Facebooknya bu Ada Facebooknya juga Apa tuh namanya Facebooknya Putri Pelara Putri Pelara Langsung aja di cek Dan langsung di search aja Dan juga langsung di order Sahabat RCL Siapa atau kamu berminat Dengan Pengen nyobain Rasa enaknya Dan rasa gurihnya Dari Abon Tuna Dua Putra Terakhir deh bu Ini perbincangan kita bu Apa sih yang ibu pengen sampaikan Untuk masyarakat Dan juga Apa sih yang ibu pengen sampaikan Tentang produk ibu ini bu Kalau untuk sampaikan ya Untuk pengusaha UNKM Jangan pantang menyerah Harus berjuang Harus apa ya Saling membantu Jangan suka menyenggol yang lainnya Bener Bener Semangat aja Itu aja Siap Ibu Linda terima kasih banyak Untuk waktunya Semoga sukses dengan usahanya Semoga makin lancar Semoga makin banyak Peminat dan konsumennya Amin Dan sahabat RCL juga terima kasih Sudah menyima kami berdua Dan asap rena bersama timi bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa